Halo Sobat DRV, kembali lagi dengan saya Dr. Vika Damai. Untuk menjadi sehat diperlukan keseimbangan antara nutrisi dan juga olahraga. Tapi ada pertanyaan yang kerap kali ditanyakan, sebenarnya yang bagus itu makan sebelum olahraga atau setelah olahraga sih? Simak penjelasannya berikut ini. Sebenarnya makan sebelum dan sesudah olahraga sama pentingnya. Karena makan sebelum olahraga memberikan kita energi supaya olahraga yang kita lakukan bisa optimal. Sedangkan setelah olahraga kita butuh makanan untuk memperbaiki sel-sel otot kita yang telah rusak selama kita olahraga. Nah supaya olahraga kita optimal dan juga recovery-nya maksimal, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam makan dan minum sebelum dan sesudah olahraga. Sebelum Anda memulai olahraga, pastikan perut Anda tidak kosong. Kalau perut Anda kosong kemudian Anda berolahraga, itu sama aja kayak mobil yang tidak ada bensinnya. Jadinya kita malah tidak bertenaga dan olahraga yang kita lakukan jadi tidak optimal. Sehingga ketika kita olahraga, bukannya lemak yang terbakar tapi malah protein dalam tubuh. Akhirnya setelah olahraga, otot menjadi tidak terbentuk. Makanan yang dikonsumsi sebelum kita olahraga juga harus diperhatikan. Sebaiknya yang kita konsumsi adalah makanan yang mengandung karbohidrat kompleks. Misalnya ubi, gandum, kemudian sayur-sayuran dan juga buah-buahan dengan indeks dikemic rendah. Jika Anda tipe orang yang suka olahraga pagi-pagi tapi tidak sempat menyiapkan makanan, Anda bisa coba mengonsumsi snack di malam hari sebelum tidur dan juga pada pagi hari sebelum olahraga, pastikan Anda minum air. Nah sebaiknya sebelum olahraga, hindari makanan-makanan yang mengandung protein dan lemak dalam jumlah yang besar. Karena makanan-makanan tersebut sulit dicerna dan malah akan menyebabkan perut Anda terasa penuh. Jadi ketika olahraga perutnya tidak enak. Nah sebelum olahraga, pastikan juga Anda telah minum air putih supaya Anda tidak mudah kelelahan. Nah sebaiknya Anda minum air putih saja karena biasanya minuman-minuman yang berwarna atau yang manis itu mengandung gula yang cukup banyak. Nah usai olahraga, pastikan supaya Anda makan dalam waktu 30-60 menit setelah olahraga. Hal ini akan membantu supaya recovery Anda optimal. Jika Anda tidak makan, malah nantinya akan meningkatkan resiko cedera di olahraga yang berikutnya. Nutrisi setelah olahraga pun harus diperhatikan. Baiknya kita mengonsumsi makanan yang mengandung protein dan juga lemak baik. Karena idealnya kedua bahan makanan ini bisa membantu untuk proses recovery yang baik-baik untuk sendi maupun otot. Dan sebaiknya makanan yang dikonsumsi itu fresh. Jadi bukan makanan olahan supaya nutrisi yang terkandung di dalamnya juga optimal. Hal lain yang harus diperhatikan untuk makan setelah olahraga adalah perhatikan porsi makan Anda. Jangan sampai setelah olahraga karena merasa lelah, jadinya kita balas dendam saat makan. Justru hal ini yang akan meningkatkan resiko peningkatan berat badan. Karena ada ketidakseimbangan antara kalori yang dikeluarkan dan juga kalori yang masuk. Kalau kita kelebihan makan setelah olahraga, malah jadinya olahraga kita tidak berguna. Hal penting lainnya yang harus selalu diperhatikan adalah pastikan cairan Anda tercukupi. Jadi jangan lupa untuk banyak minum air setelah olahraga. Dan juga ingat jangan lupa di tengah-tengah olahraga pun kita juga harus ada waktu istirahat supaya kita bisa minum. Dengan demikian kita terhindar dari dehidrasi dan juga otot-otot kita dan juga tubuh kita menjadi lebih sehat setelah olahraga. Nah itu tadi tips-tips untuk makan dan minum sebelum dan sesudah olahraga. Tapi ingat ya bahwa olahraga dan nutrisi juga harus diimbangi dengan istirahat yang cukup supaya kesehatan kita menjadi lebih optimal. Sekian tips untuk hari ini sampai jumpa lagi di tips-tips berikutnya. Sampai jumpa!